Cara jitu bikin cewek gak ilfil pas diajak kenalan lewat media sosial Berkenalan dengan seseorang merupakan hal yang lumrah terjadi Sama halnya dengan berkenalan dengan seseorang melalui media sosial Boleh dan sasa saja mengingat sekarang ini kita hidup di era serba media sosial Bukan tidak mungkin kita mendapatkan kenalan baru dari sana Namun kenyataannya banyak cowok yang agaknya kurang mengerti bagaimana cara membuat cewek nyaman Diajak kenalan lewat media sosial Bukan karena sombong atau kamu tidak memenuhi ekspektasi mereka Bisa jadi cara yang kamu gunakan sudah kelewat basi Yuk mari dengarkan ulasan mengenai hal yang akan membuat cewek gak ilfil Pas kamu ajak kenalan lewat media sosial berikut ini Yang pertama jangan pernah awali obrolanmu dengan mengirim huruf P Mulai kurangi kebiasaan mengirim pesan dengan huruf keramat ini ya Mengirim huruf P pada kolom obrolan hanya akan membuat penerima pesan tidak nyaman Bagaimana mau lanjut ke pemedan perang baru di tahap ini saja kamu sudah gagal Sebaiknya kamu mengawali obrolan dengan kalimat-kalimat yang memungkinkan Cewek tersebut mau membalas pesan yang kamu kirimkan Mungkin bisa berupa joker, meme, pantun, atau hal-hal yang berkaitan dengan cewek ini Kedua, stop gunakan kalimat Hai boleh kenalan gak? Itu sudah basi Bukan menyuruhmu untuk menjadi seorang stalker Hanya saja kamu bisa mencoba untuk mengobservasi cewek ini Melalui konten yang diunggahnya di media sosial Kamu bisa memulai dengan mengomentarinya statusnya Atau sekadar menanyakan tentang konten yang sering diunggah Semisal kamu ingin mengajak perkenalan seseorang yang memiliki hobi hiking Ketiga, tidak usah berburu-buru meminta nomor whatsapp atau id line Selagi memang kepentingan kalian berdua hanya sebatas ingin berkenalan atau mencari teman Tidak usah buru-buru meminta nomornya lah Tapi lain halnya, jika kalian memiliki urusan untuk kepentingan pekerjaan dan terus memintanya Melalui sosial media itu beda lagi loh ya Rasanya semua sosial media saat ini memiliki fitur chat yang bisa digunakan Tidak hanya sekadar untuk saling berbalas pesan Tapi bisa juga saling bertukar gambar, video, bahkan pesan suara Jadi alasan gak nyaman chat disini, mu itu sudah tidak valid lagi Keempat, baru kenal langsung minta dikirimi gambar Ih gak banget deh Cewek mana yang tidak ilfil Jika baru berkenalan saja sudah ditodong dengan kalimat PAP dong PAP atau post a picture Merupakan sebuah kegiatan di mana seseorang meminta kepada lawan bicaranya Untuk mengirim sebuah gambar Gambar yang diminta bisa apa saja Salah satunya suara foto lawan bicaranya Selain membuatmu terkesan agresif Bisa jadi cewek siap memberi label lelaki hidung belang kepadamu loh Santai sajalah Lagi pula kamu juga tetap bisa mengetahui Apa yang dipikirkannya Dia sedang di mana melalui unggahan media sosialnya bukan Kelima, jangan agresif Ingat niat awalmu hanya ingin berkenalan Kebanyakan cowok seringkali terlalu agresif Saat awal pertama kali berkenalan Awali niatmu dengan ingin menambah teman atau sekedar kenalan saja Ya siapa tahu dengan mengenal orang itu Kita akan memperoleh ilmu baru atau bahkan relasi baru Intinya nothing too lost saja Bisa berkenalan lalu berlanjut ke jenjang yang lain itu merupakan jackpot Mulai hindari ya kalimat-kalimat yang gampang sekali ditebak kemana arah tujuanmu Mengajak seseorang itu berkenalan Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih Bye 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 selamat menikmati